Chapter 1231 Denny menangis Kamu bawa kacang? Tidak Melihat Denny dan Stefan akan bertarung, Niro pun mundur dan bertanya kepada Carson dengan penuh semangat Tidak ada, kalau tahu begini, aku akan menyiapkan sedikit makanan ringan Carson menggelengkan kepalanya dengan menyesal Aku ingat tingkat kultivasi, Denny memang selalu di atas Stefan Apa sekarang dia sudah bisa mengalahkan Stefan? Kalau kak Stefan tidak curang, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Denny Niro menjawab dengan sangat percaya diri, sesudah mendapat pelatihan keras dariku Denny yang baru tahap awal sudah bisa melawan alam bawaan tahap tengah Dia sudah hilang sangat lama, seharusnya sudah berhasil menembus alam bawaan tahap tengah Jadi pasti sudah cukup untuk menghadapi alam bawaan tahap lanjut Ngung! Begitu Niro selesai berbicara, Denny melepaskan tekanan dan aura yang ganas, membuat tiga orang lainnya kaget Puncak alam bawaan Stefan memandang Denny dengan tidak percaya dan bertanya dengan heran, kenapa kultifasimu bisa meningkat begitu cepat? Kamu lebih curang dariku Jangan-jangan bocah ini makan pupuk kimia di keluarga Thai Niro juga bingung Walau dia menduga kekuatan Denny meningkat, tetap saja agak berlebihan mencapai puncak alam bawaan begitu cepat Monster macam apa ini? Mana perginya keadilan? Carson cemberut Dia dan Denny mempunyai kekuatan yang sama pada awalnya, keduanya mencapai puncak Grandmaster Agung Namun, Denny mengikuti Stefan ke Hongkong dan mendapat jodoh sehingga menerobos alam bawaan satu langkah di depan Carson Carson juga mendapat jodoh ketika mengikuti Stefan, dia mencapai alam bawaan tahap tengah dengan cepat, itu sudah cukup bagus Tidak disangka, Denny lebih keterlaluan lagi Tidak hanya mendahului Carson mencapai alam bawaan, sekarang malah sudah mencapai puncak alam bawaan Kemanakah keadilan? Haha, bagaimana? Kamu tidak menyangka aku sudah mencapai puncak alam bawaan, kan? Denny sangat puas dengan reaksi Stefan dan dua temannya Dia berujar dengan bangga Kamu tidak tahu apa yang sudah aku alami selama ini Leluhur keluarga Tai adalah ahli alam pembentukan inti emas sesudah aku lulus ujian darinya Dia sendiri yang mengajariku Keberuntungan Denny tak tertandingi, hanya nomor dua setelah Stefan Leluhur keluarga Tai sangat tertarik pada Denny yang bisa menaklukkan Claire yang tombol Sesudah beberapa hari mengamati, dia melihat bahwa Denny memang tidak menonjol, tapi sangat beruntung Sesudah itu, leluhur keluarga Tai secara pribadi melatih Denny Ditambah dengan sumber daya kultivasi yang banyak Leluhur keluarga Tai secara paksa meningkatkan kultivasi Denny ke puncak alam bawaan Menggunakan kata-kata leluhur keluarga Tai, kalau tidak ada jodoh lain, Denny hanya akan berhenti di alam bawaan seumur hidup ini Dengan kemampuan ini, dia pantas menjadi menantu keluarga Tai Ternyata dapat bimbingan dari alam pembentukan inti emas Mendengar ini, Stefan dan dua temannya sangat iri pada Denny Terutama Stefan, yang kenal Noblesse, lebih tahu daripada dua orang lainnya apa yang disebut dengan bimbingan dari alam pembentukan inti emas Dia juga ingin Noblesse membimbingnya dalam kultivasi, tapi Noblesse menolak karena Stefan adalah pewaris Faza, dia tidak mempunyai hak untuk itu Tidak disangka, Denny mendapat bimbingan dari ahli alam pembentukan inti emas Dia sangat iri Kultivasi aku dan Rian sudah bisa menekanmu sejak muncul, kalau tidak, aku tidak akan pantas menjaga keselamatanmu Denny memandang Stefan dengan bangga, walau kamu dipromosikan dengan sangat cepat, di hadapanku, kamu akan selalu menjadi seseorang yang perlu dilindungi olehku Kamu yakin? Stefan memandang Denny dengan aneh, Denny memang sudah banyak membantunya sebelumnya, tapi sekarang alam bawaan sudah tidak berarti di hadapannya Kalau tidak terima, sini, kita tanding Denny mengambil langkah maju dengan semangat Tenang saja, aku tidak akan kencang-kencang Sikap aroganmu membuatku tidak senang Aku harus memberimu pelajaran Stefan tersenyum Selesai berbicara, dia sudah muncul di depan Denny seperti sudah melakukan teleportasi Cepat sekali Denny terperanjat, dia langsung membentuk perisai energi, dan hasilnya Krak Stefan menamparkan wajahnya langsung, lalu perisai energi di tubuh Denny roboh wajahnya terkena tamparan dengan telak, tubuhnya berputar tak terkendali dan terpental Bagus sekali, ternyata memang ahli yang tidak bisa dipandang sebelah mata Di puncak gunung Wusen, sesudah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksi situasi di sekeliling Stefan, Dewa Penyihir menghela nafas Bahkan kalau aku tidak menggunakan kultifasi dan mantra, aku tidak bisa menamparkan alan bawaan hanya dengan mengandalkan fisik Ahli yang datang Memang hebat Musuh yang akan kuhadapi tentu saja tidak mungkin biasa Bayi darah yang tergantung di tengah altar mengingatkan, jangan meremehkan musuh Tenang saja, leluhur, selama pihak lain tidak naik ke sini, mau dia membinasakan seluruh manmar, aku tetap tidak akan turun gunung Dewa Penyihir mengangguk terus-menerus Walau dia belum mengetahui kehebatan Stefan, sekarang dia sudah melihat kehebatan Stefan, dia yakin Stefan adalah ahli yang akan ditangani leluhur penyihir Di atas atap, au, kamu keterlaluan Deni, dengan tanda tamparan merah cerah di wajahnya, berjongkok di tanah sambil berteriak, apa kamu tahu apa saja yang kulalui di keluarga tai Aku kultifasi siang dan malam, dan akhirnya mencapai puncak alam bawaan Sekarang, malah ditampar kamu huhu, keterlaluan sekali Kak Stefan, kenapa baru satu tamparan saja sudah selesai? Nero memandang Stefan dengan tidak puas, paling tidak kamu berpura-pura bertarung dengan Deni Kamu malah menamparnya memang tidak membuatnya luka parah, tapi ini hinaan yang sangat barbar Siapa suruh dia sok di hadapanku, aku tidak tahan Stefan mengelus hidungnya dengan canggung Sepertinya memang agak keterlaluan mengabaikan kerja keras Deni seperti ini Sudahlah, sudah Ingat lain kali jangan sok lagi di depannya Karson menepuk bahu Deni sebagai orang yang sudah pernah mengalami hal serupa Sambil menghiburnya, aku juga menanggung konsekuensi besar untuk hal ini Huhu, kenapa aku sangat sial? Mendengar ini, Deni menangis lebih sedih lagi Setiap kali dia meningkat dan berpikir bisa berbangga diri, dia akan mendapat pukulan yang mengejutkan Lebih baik dia tidak meningkatkan kekuatannya Selama ini, Deni kalah dalam pertempuran antara leluhur langit dan Morgan sesudah dia menerobos alam bawaan Waktu di Vila Longkuan, dia diintimidasi oleh ahli alam bawaan Seperti Pak Tua Juyang yang terkenal Sekarang kultivasi Deni sudah meningkat pesat, dia pikir akhirnya bisa berbangga diri, alhasil Justru aneh kalau dia tidak menangis Sudahlah, sudah cepat bilang, kenapa kamu ada di sini? Sesudah membuju beberapa lama, Stefan bertanya ingin tahu Claire adalah wakil jenderal Melissa Dia mengetahui dari Melissa kalau kamu pergi ke negara manmar, jadi dia segera datang menemani Melissa Deni menjawab dengan putus asa, sebagai pengawal yang diatur Nona untukmu, tentu saja aku harus ikut untuk melindungi kamu Kamu tidak memberi tahu Michelle situasi di sini, kan? Stefan segera bertanya dengan kening berkerut Chapter 1232 kabur tanpa perlawanan, tidak punya prinsip Aku pikir Melissa akan melapor ke Nona, jadi aku tidak melapor memangnya dia tidak cerita Mendengar ucapan Stefan, Deni mengeluarkan ponselnya Aku akan kasih tahu Nona Jangan Stefan segera menghentikan Deni Aku meminta yang lain untuk tidak cerita ke Michelle situasi di sini, agar dia tidak cemas Aku akan memberi tahunya secara Pribadi sesudah semuanya selesai Lagian, kamu lebih kuat dariku sekarang, terserah apa yang kamu katakan Deni mengangguk, teringat dirinya sudah bersusah payah tapi masih kalah dari Stefan yang dulunya paling lemah, dia merasa ingin menangis lagi Kak Stefan, bagaimana situasinya? Nero memandang gunung Wusen, berujar dengan serius, orang itu terus melihat kita, apakah dia musuh yang akan kita hadapi? Hanya ada satu orang yang hidup di gunung sekarang ini Dia seharusnya Dewa Penyihir dari Sekte Dewa Penyihir Stefan mengangguk sambil memandang Dewa Penyihir di kejauhan Orang ini menggunakan semacam sihir jahat untuk mengorbankan ribuan anggota Sekte Dewa Penyihir Dia hanya menunggu kita menyerang untuk memulai pertempuran Apa tingkat kultifasinya? Nero berujar dengan serius, kalau dia terlalu kuat, kita harus cepat kabur Deteksi awal menunjukkan kalau dia adalah ahli alam pembangunan fondasi tahap lanjut Stefan menjelaskan dengan hati-hati, tapi, aku tidak yakin apakah dia menyembunyikan kekuatannya Aku belum menemukan sesuatu yang aneh di gunung Wusen untuk saat ini Ternyata hanya alam pembangunan fondasi tahap lanjut, bahkan tidak sekuat aku Nero menghela nafas sambil berujar dengan arogan Aku akan membantumu mengujinya Mungkin aku bisa membunuhnya sehingga kamu tidak perlu turun tangan Jangan! Stefan menggelengkan kepalanya dengan tegas Pihak lain muncul dengan sangat arogan dan jelas ingin menipu kita ke atas gunung Aku memang tidak bisa merasakan bahaya, tetap saja kita tidak boleh membiarkan dia mendapat keinginannya Jaga-jaga agar kita tidak terjebak Kalau begitu, kita hanya akan menunggu Nero menjawab dengan tidak yakin Tidak masalah Stefan tersenyum dan menoleh ke arah Carson Bagaimana misi penyelamatannya? Sesudah sibuk seharian, semua orang Hongkong sudah naik bas dan meninggalkan kota Carson segera menjawab Para penyelundup yang terjebak di sini sebelumnya Yang penting orang-orang Hongkong sudah naik bas Stefan menyela Carson sambil berujar dengan sinis Kita sudah membuat jalan menuju perbatasan dengan aman dari sini Orang-orang yang terjebak sebelumnya bisa pergi kalau mereka mau Tidak mau juga tidak masalah Aku malas meladeni mereka Kalian pergi dulu, aku akan menunggu di sini untuk menahan Dewa Penyihir Stefan kembali duduk berlutut menghadap Gunung Wusen Aku akan berangkat besok pagi Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang mau memusnahkan persekutuan Penyihir Hitam? Nero langsung bertanya, kenapa kamu menyerah begitu cepat? Orang-orang persekutuan Penyihir Hitam sudah dibunuh oleh Dewa Penyihir Mereka sudah hampir habis Stefan berujar dengan tenang Dewa Penyihir tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja Dia pasti akan datang untuk memburu kita Selama dia turun dari Gunung Wusen dan lepas dari trik yang sudah diatur sebelumnya Kita tidak perlu takut padanya Ide bagus Daripada mengambil inisiatif, lebih baik kita pancing dia keluar dari sarangnya Mata Carson berbinar Dia mengiakan, kalau pihak lain tidak mengejar kita Kita bisa kembali ke negara huwa terang-terangan Misi kita pun selesai Tenang saja, dia pasti akan mengejar kita Stefan tersenyum yakin Kenapa? Nero dan Carson memandang Stefan dengan bingung Dia mengorbankan ratusan ribu angkatan bersenjata Lalu membunuh semua elit Sekte Dewa Penyihir dengan tangannya sendiri Dia sudah mempertaruhkan segalanya demi pertempuran ini Stefan memandang Gunung Wusen sambil bercanda Kalau dia membiarkan kita pergi begitu saja Semua pengorbanannya akan sia-sia Nero dan Carson saling memandang Mereka paham maksud Stefan Larut malam, Carson, Denny dan Nero menemani Melissa dan naik bas terakhir untuk meninggalkan bangkang di bawah penjagaan organisasi sipil Stefan tinggal sendirian Ketika Melissa dan temannya sibuk melakukan misi penyelamatan Pasukan pemerintah negara Manmar mengambil alih pertahanan kota secepat mungkin Lalu membagi pasukan mereka menjadi beberapa tim untuk mengambil alih kota-kota lain Sejauh ini, pejabat Manmar sudah menjadi pemenang terbesar Panglima yang berlawanan dengan pemerintah sekarang sudah dimusnahkan Sebagai kaisar tertinggi di wilayah utara, sekte Dewa Penyihir hanya mempunyai seorang komandan yang tersisa Pemerintah berhasil menduduki wilayah utara tanpa mengorbankan satu nyawa pun Perang penyatuan utara dan selatan yang begitu mudah sudah cukup untuk menjadikan pemimpin resmi saat ini sebagai pemimpin terbesar dalam sejarah negara Manmar Tuan leluhur penyihir, sebentar lagi pagi Menjelang fajar, Dewa Penyihir yang berdiri di puncak gunung bertanya kepada leluhur penyihir dengan ragu Orang itu sudah bersitatap denganku sehari semalam, tapi masih tidak berniat menyerang apa mungkin dia mundur tanpa perlawanan Tidak mungkin Leluhur penyihir berujar dengan yakin, para penjaga dunia tidak hanya kuat, tapi juga sangat berbangga diri Dia sudah sampai ke sini, dia tidak mungkin pergi begitu saja Pada tingkat ini, harga diri lebih penting dari apapun Kalau mundur tanpa perlawanan, dia akan menanggung malu Tapi, kenapa dia belum menyerang? Dewa penyihir memandang Stefan, yang tidak bergerak di kejauhan, dengan kebingungan Aku rasa dia sedang memulihkan kekuatannya Penjaga dunia yang ditembaki oleh ratusan ribu pasukan pasti kelelahan Leluhur penyihir berujar dengan tidak pasti, sayangnya, energi spiritual langit dan bumi di dekatnya sudah ditelan seluruhnya oleh gunung Dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya Kalau dipikir-pikir, bahkan kalau dia berada dalam kondisi prima Demi rencana klan penyihir, asalkan dia naik gunung, akan menahannya dengan bayi darah yang belum sempurna ini Pada waktu fajar, tuan leluhur penyihir, orang itu kabur Dewa penyihir, yang sedang memandang Stefan, tiba-tiba berteriak, dia benar-benar kabur tanpa perlawanan Bagaimana ini? Benarkah? Apa kamu yakin dia justru kabur dan bukannya menyerang? Leluhur penyihir bergumam tak percaya Bagaimana bisa seorang penjaga dunia begitu tidak punya prinsip? Kalau orang yang datang benar-benar penjaga dunia seperti yang disebutkan oleh leluhur penyihir Bahkan kalau dia tahu kalau gunung Wusen penuh jebakan Orang itu akan tetap dengan paksa menerobos dan menghancurkan dewa penyihir Namun, orang yang datang kali ini adalah Stefan Dia tidak mempunyai harga diri dan integritas seperti para penjaga dunia Tuan leluhur penyihir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa penyihir bertanya dengan panik Dia tidak punya nyali untuk turun gunung dan melawan Stefan sendirian Sudah banyak yang kita korbankan, kita tidak boleh membiarkan dia kabur Bangunkan mayat naga dan kejar dia Leluhur penyihir berteriak dengan tegas Walau kekuatan yang bisa dikerahkan mayat naga sesudah meninggalkan gunung Wusen lemah Bahkan kalau tidak ada mayat naga, kita harus bisa menahan orang itu Siap! Dewa penyihir tidak berlama-lama Dia dengan cepat membentuk segel dan menggumamkan sesuatu Sebuah formasi besar berwarna abu-abu kehitaman yang ditutupi dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit Menutupi seluruh gunung Wusen Chapter 1233 Gunung Wusen terbang Kabut hitam tebal dalam jumlah besar jatuh dari formasi di langit, menutupi gunung Wusen Lalu, gunung yang berdiri tegak di luar kota Bangkang itu mulai berguncang hebat Seluruh kota Bangkang seperti terkena gempa berkekuatan 10 skala riter rumah-rumah roboh dan tanah berguncang Ini pasti karena Dewa Penyihir sedang marah dan akan menjatuhkan hukuman Melihat pemandangan mengerikan yang hampir seperti kehancuran dunia Orang-orang yang percaya pada sekte Dewa Penyihir berlutut dan berdoa ke arah gunung Wusen Karena kemiskinan dan keterbelakangan, negara manmar adalah negara dengan sekte sesat paling banyak Sekte Dewa Penyihir sudah menguasai wilayah utara selama bertahun-tahun Jadi penduduk di sini sangat percaya pada sekte Dewa Penyihir dan cerita hantu Sekarang ini, perubahan besar baru saja terjadi di wilayah utara, penguasa mereka berganti orang Gunung Wusen, tempat altar utama sekte Dewa Penyihir berada, mengalami perubahan seperti ini Orang-orang percaya itu karena Dewa marah dan akan menjatuhkan bencana Bahkan tentara pemerintah yang menduduki kota Bangkang sekarang ini merasa ketakutan Hanya saja mereka langsung menenangkan diri Mempertimbangkan kepentingan pribadi mereka, para pejabat tinggi memerintahkan penggunaan kekerasan untuk menjaga ketertiban Namun yang terjadi selanjutnya, pasukan pemerintah pun takluk Ketika kabut hitam yang jatuh dari papan formasi yang tergantung di langit mencapai kepadatan tertentu Papan formasi itu menghilang Di saat yang sama, Gunung Wusen, yang diselimuti kabut hitam Perlahan naik ke langit di bawah tatapan semua orang, berubah menjadi awan hitam dan terbang ke arah utara Sisa sepertiga gunung yang tetap di tempatnya dan terus terguncang Gunung Wusen terbang Orang-orang berteriak ketika mereka melihat Gunung Wusen, yang diselimuti kabut hitam terbang ke kejauhan Orang-orang yang percaya pada sekte Dewa Penyihir menangis dan bersujud Memohon kepada Dewa Penyihir untuk tidak marah lagi, mengampuni dosa-dosa mereka, dan tidak meninggalkan mereka yang menjadi pengikutnya Melihat Gunung Besar terbang seperti ini, pasukan pemerintah yang tidak percaya pada sekte Dewa Penyihir juga terguncang Mereka meletakkan senjata dan berlutut untuk bertobat Dihadapkan pada kenyataan kalau sebuah Gunung Besar dapat dibawa pergi Satu-satunya yang bisa terpikir oleh pasukan pemerintah adalah metode Dewa 2. Ketika orang-orang panik karena Gunung Wusen terbang dan bumi terus berguncang, terdengar suara keras Sisa Gunung Wusen yang berdiri di luar kota meledak Magma merah naik ke langit membawa asap hitam tebal dan abu, menutupi langit, lalu tersebar dan mengalir ke segala arah Gunung berapi meletus dan menyebabkan gempa bumi, batu-batu besar berjatuhan dan lava mengalir Dalam waktu singkat, aliran magma dan batu-batu besar menuju kota bangkang Entah itu kebetulan atau takdir, markas sindikat penipuan di kota bangkang didirikan di kota dekat Gunung Wusen Untuk memudahkan pembuangan jasad ke Gunung Wusen, juga pemujaan pada sekte Dewa Penyihir Jadi, kekuatan dahsyat dan menghancurkan dari letusan gunung berapi Gunung Wusen langsung mengenai markas-markas sindikat penipuan Setelah itu, kota bangkang, markas besar sindikat penipuan elektronik, menjadi reruntuhan Wow, ternyata letusan gunung berapi Stefan dan temannya, yang sudah lama meninggalkan kota bangkang, juga melihat perubahan menakutkan di belakang mereka Niro berdiri di samping Stefan, menunjuk dengan penuh semangat ke langit yang dipenuhi api dan berdebu Sepertinya itu lokasi Gunung Wusen Jadi, bukankah itu berarti sekte Dewa Penyihir musnah akibat letusan gunung berapi tanpa perlu kita turun tangan Carson berujar dengan riang Itu pasti balasan Tuhan atas banyaknya perbuatan jahat sekte Dewa Penyihir Stefan melihat ke belakang dengan alis mengernyit, wajahnya sangat serius Aku punya firasat buruk, sebaiknya kita segera pergi Denny menggosok tangannya dengan gelisah dan mendesak dengan cemas Pasukan sudah pergi tadi malam Niro, Denny dan Carson berpisah dari tim untuk menunggu Stefan Awalnya, mereka berencana untuk menyergap Dewa Penyihir, tapi malah terjadi hal seperti ini tak lama setelah bertemu Stefan Sudah terlambat, Stefan menggelengkan kepalanya dan memandang langit gelap di kejauhan Samar-samar dia bisa melihat sekelompok awan gitaran bergerak cepat Untungnya, aku cukup tenang dan tidak menyerang gunung Wusen dengan asal Kalau tidak, bahkan ahli hebat pun akan mati Apa maksudmu? Niro dan temannya memandang Stefan dengan bingung Ketika aku menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi situasi Aku menemukan gunung Wusen adalah gunung berapi yang sudah mati Secara logika, gunung ini tidak akan meletus mendadak Stefan menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan Tapi sekarang, gunung ini tiba-tiba meletus Itu menunjukkan kalau itu adalah gunung berapi aktif yang akan meletus kapan saja Sekte Dewa Penyihir sudah menekannya dengan cara yang tidak wajar Menunggu saat yang tepat untuk meledakannya sehingga menghasilkan kehancuran yang mengerikan Sederhananya, Sekte Dewa Penyihir bisa membuat formasi yang jauh lebih menakutkan di gunung Wusen Daripada formasi yang aku pakai dengan memanfaatkan nadi naga di Villa Longkuan Kalian seharusnya sudah tahu bahaya yang mengancam Mendengar ini, Nero, Carson dan Danny terperanjat Mereka semua pernah mengalami pertempuran di Villa Longkuan dan melihat kekuatan mengerikan dari formasi Stefan Formasi Dewa Penyihir di gunung Wusen bahkan lebih menakutkan dari formasi Stefan Mereka bisa terbunuh dalam hitungan detik Untung saja kamu menghalangiku naik gunung, kalau tidak, aku akan mati Nero menyekak keringat dingin di dahinya, lalu bergidik ketika teringat akan apa yang akan dia lakukan pada Dewa Penyihir sebelumnya Saat ini, awan gelap terbang menuju Stefan dan lainnya dengan sangat cepat di ketinggian rendah Sudah datang, Stefan memandang awan gitaran itu Benar saja, Dewa Penyihir bertekad untuk menang melawan penyusup kali ini Bahkan kalau dia melepaskan kartu pamungkas yang disiapkan di gunung Wusen, dia tidak akan melepaskan kita Kata-katamu memang benar, aku merasa pertempuran ini tidak akan gampang Nero memandang ke langit dengan cemas dan berujar, lebih baik kita kabur saja Setelah kita kembali ke negara kita, mau Dewa Penyihir mengejar kita pun Ada ahli yang akan menghadapinya Ya, ya, aku akan langsung melaporkan situasi di sini dan meminta persekutuan Wulin mengatur ahli untuk menyergap di dekat perbatasan Carson juga sedikit panik kekuatan mengerikan yang bahkan dapat menekan bencana alam vulkanik berada di luar jangkauan kekuatan manusia Sudah terlambat Dilihat dari kecepatan lawan, belum tentu kita bisa lolos dari kejarannya Walau kita bisa lolos dari kejarannya, begitu kita kabur, para korban yang lagi menuju perbatasan akan berada dalam bahaya Kalau lawan tidak berdaya menghadapi kita, mereka pasti akan menyerang orang-orang yang tidak bersalah itu Dewa Penyihir bahkan bisa membantai pengikutnya sendiri, apalagi yang tidak bisa dia lakukan Stefan menggelengkan kepalanya lagi dan berujar dengan semangat juang Selain itu, aku datang ke negara manmar kali ini untuk membinasakan sekte Dewa Penyihir Sekarang Dewa Penyihir sudah meninggalkan Gunung Usen, kita sudah terlepas dari metode terkuatnya Tidak ada alasan bagi kita untuk takut